Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang didalamnya memuat lima dasar tentang bagaimana jati diri bangsa Indonesia. Sila-silanya menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Namun, seiring peradaban dunia, tunggu generasi-generasi baru yang mungkin tak paham akan tujuan para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai landasan negara. Perlu ada upaya untuk melestarikannya agar jati diri bangsa tak tergerus perubahan zaman. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melalui pendidikan. Merunut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang ada. Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan masukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses belajar mengajar di semua tingkatan pendidikan, diharapkan pemahaman generasi muda harapan bangsa akan kian kuat. Akan pentingnya mengaplikasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Halo, selamat malam saudara. Selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Klarissa. Pancasila sebagai ideologi bangsa sedianya dipahami dan diamalkan lintas generasi, lintas waktu. Salah satu pintu masuknya melalui pendidikan. Kita akan bahas soal Pancasila dalam dunia pendidikan di Indonesia malam ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Yang pertama Prof. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Yudian. Selamat malam. Selamat malam. Dan berikutnya juga ada Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, Pak Dede. Selamat malam, Mbak Friska. Mohon maaf saya buka sekarang. Iya, kita sama-sama mengampanyakan bahwa harus juga patuhi protokol kesehatan. Berikutnya saya ke Prof. Yudian dulu. Prof. Jadi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentu pintu masuknya masyarakat harus paham dulu. Dan mengamalkannya lintas generasi melalui pendidikan. Apakah perlu Pancasila ini jadi pendidikan wajib kembali? Ya, ini memang harus ya. Perlu itu dari bahasa Arab fardu ya. Artinya wajib itu. Jadi harus jadi mata pelajaran yang wajib. Tapi untuk proses menuju itu apa yang harus disiapkan, Prof. Yudian? Ya, jadi disini yang harus disiapkan salah satunya ya barangkali perlu revisi undang-undang pendidikan ya. Karena dulu ini cerita ya, kita semua udah tahu. Jadi di akhir pemerintah Pak Arto nanti ada kelompok reformis itu. Ya, karena ketidaksukaan mereka kepada pemerintah hari itu, segala yang baik juga dihapuskan. Maka kita juga harus mulai dari revisi undang-undang. Karena disitu P4 dihapuskan, BP7 dihapuskan. Nah, jadi salah satunya harus melalui ini. Perubahan peraturan. Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada yang namanya BPIP. Nah, nanti BPIP yang mudah-mudahan ini karena ada DPR itu ya, mendukungannya supaya menjadi undang-undang. Nah, dari situ ada penguatan kelembagaan. Nah, nanti disitu kita juga akan melakukan pendidikan secara bertahap. Ada yang untuk misalnya SLTP, SLTA, perguan tinggi, dan seterusnya. Yang itu nanti tentu disesuaikan dengan kejiwaan, metode, dan juga sarana. Nah, masukannya tadi, wajib Pancasila jadi mata pelajaran. Komisi 10 lihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Friska, Pak Yudian yang saya hormati. Kebetulan karena saya saat ini sebagai pimpinan di Komisi 10, kita sering membahas masalah ini. Jadi konteksnya, ada dua konteks dulu. Pertama, Pancasila sebagai ideologi, dan Pancasila sebagai pelajaran. Kalau kita berbicara Pancasila sebagai pelajaran, maka anak-anak itu akan gampang sekali menghafal, sama seperti menghafal aritematika, atau fisika, dan lain-lain. Konteksnya kan bukan di sana. Tapi konteksnya adalah Pancasila sebagai karakter building. Nah, kami sepakat di Komisi 10 bersama dengan Menteri Pendidikan, artinya tidak perlu diuji lagi. Tetapi kita akan menuju semua pembelajaran apapun juga, itu nanti akan menuju kepada pelajar Pancasila. Jadi yang disebut sebagai pelajar Pancasila adalah pelajar yang mengamalkan dasar-dasar Pancasila di dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Konteks daripada pelajar Pancasila ini nanti ke depan dikaitkan dengan dunia pendidikan itu ada bagaimana bekerjasama, bergotong royong, kolaborasi, networking, saling menghargai, dan sebagainya. Nah, yang kedua, menurut saya ada yang perlu kita lihat dari dunia pendidikan, yaitu ada yang namanya ekskul, ekstrakurikuler pramuka. Pramuka itu sejak dari tahun 1945 sampai sekarang tetap pramuka. Dan mereka memiliki ada yang namanya dasar dharma, ada yang namanya trisatia. Sebetulnya dasar dharma trisatia ini juga adalah disebutnya bagian daripada penjabaran Pancasila. Dan ini tetap dilakukan oleh anak-anak pramuka sampai saat ini. Jadi oleh karena itu, izin tanpa bermaksud untuk merubah konsep. Kita sepakat, Pancasila ini harus menjadi sebuah mindset. Bukan pelajaran. Karena kalau pelajaran, akhirnya seperti yang dilakukan sekarang. Ketika ada tilang-tilang, ayo sebutkan Pancasila. Ini konteksnya lebih luas gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi pastinya anak-anak ini paham. Oh saya disini ketuhanan yang maesah. Berarti saya harus saling menghargai orang yang memiliki agama yang berbeda. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti saya harus menghargai setiap upaya-upaya manusia. Untuk melakukan sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan budaya, dengan adab, dengan sopan santun. Nah yang inilah yang perlu kita jabarkan ke anak-anak. Jadi ini konteksnya bisa lebih luas dipahami. Bukan hanya pelajaran kok begitu ya. Karena begini Mbak Friska, anak-anak milenial zaman sekarang, ini saya katakan ya. Saya sepakat, kami dulu yang katakanlah kita usia-usia sekarang sudah seperti saat ini. Kita mendapatkan P4 dulu ya. P4, PMP, BP7. Kita pernah mendapat ya. Apabila ketika kemudian ada era orde baru yang diturunkan dan orang akhirnya tadi ada alergi terhadap konteks itu. Maka seolah-olah ditinggalkan. Dan ini yang terjadi ketika sekarang kita berbicara masuknya arus yang disebut sebagai asimetri war. Masuknya arus sebagai proksi war. Orang sudah lupa karakter orang Indonesia itu yang mana sih? Apa bedanya kita dengan Malaysia? Apa bedanya kita dengan orang Filipin? Apa yang membedakan? Nah inilah yang perlu kita ajarkan kepada generasi muda dalam konteks. Hey, we are the patriots. Kita ini adalah patriot bangsa. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Prof. Judian ini bahwa perlu ada pembelajaran kembali. Apakah itu nanti bentuknya menjadi mata pelajaran MAPL atau karakter building? Nah ini pembelajaran seperti apa, formulasinya kita diskusikan usai jeda di titik pandang. Kami segera kembali. Nah tadi kita bicara soal bagaimana mengemas Pancasila ini dalam pendidikan. Bentuknya seperti apa, formatnya kalau dari BPIP sudah ada bayangannya soal ini? Ini setiap harap sudah hampir selesai. Tapi kira-kira begini, kalau saya nambahkan pendapat Pak Dede Yusuf tadi ya. Jadi ada tingkatan begitu. Ada level kognitifnya, pengetahuannya, Pancasila itu apa, sejarahnya seperti apa. Itu perlu juga diajarkan dulu. Ya itu satu. Nah yang kedua nanti, kalau bahasa dulu itu ada penghayatan dan kemudian pengamalan. Nah penghayatan pengamalan ini persis yang beliau sampaikan tadi. Oleh karena itu, pembelajaran Pancasila hari ini itu harus lebih diluas, diperluas. Ini melibatkan semua unsur tadi ya. Dilebarkan melalui kerja-kerja, kerjasama, kemudian sebagainya. Nah dari situlah maka juga perlu ada membaca keinginan tadi anak-anak muda ini maunya apa, level itu seperti apa. Nah oleh karena itu, kita harus menggunakan psikologi katakan melanial atau apa namanya ini sesuai dengan mereka yang mereka kendaki. Mereka sukanya apa, kita masuk dari dalam. Itu penambahannya maksud saya tadi. Penambahan tadi, misalnya kalau mereka suka musik, dimasukin musik. Kalau mereka suka berhiking misalnya, ya kita anukan juga. Klaiming misalnya gitu ya, masukkan sebagai tadi kalau bahasa Pak Didi itu ex-school ya. Nah itu menyatu, Didi menyatu dengan evaluasi sekaligus praktik. Nah kalau sekarang sudah efektif atau belum yang berjalan pendidikan Pancasila yang berada di kurukulum kita. Penghayatan dan pengamalannya kalau tadi kata Prof. Dudian, agar tempat sasaran seperti apa harusnya? Iya, begini. Sebenarnya semua itu dimasukkan dalam PKN ya sekarang. Di dalam PKN itu dipelajari, dan kalau dipraktekan ini saya juga belum tahu apakah sudah dipraktekan atau belum. Karena apa? Metode mempraktekannya tidak ada. Jadi saya pikir saya sepakat ya, apa yang dikatakan Prof. Yudi tadi. Bahwa memang sama kalau di Pramuka itu ada yang namanya Pramuka itu siaga, level siaga. Itu harus dibimbing, harus top down. Harus dibimbing, lalu kemudian ada SMP, kita menyebutnya adalah penggalang. Itu adalah, dia akan mencari panutan. Berarti guru pembimbingnya atau pembinaannya akan menjadi panutan. Lalu kemudian kita bicara penegak, penegak itu SMA. Itu adalah eksplorasi. Itu sudah mengeksplorasi, membentuk karakter dirinya, dan kemudian pandega, dan seterusnya ya. Nah, menurut hemat saya bahwa konteksnya pendidikan Pancasila ini tidak melulu harus dalam dunia pendidikan. Saya ingin sedikit, maaf Prof. Yudian, saya ingin sedikit mengarahkan. Kalau kita nonton K-pop, drama Korea, itu hampir semua karakter di situ akan menunjukkan bahwa orang Korea adalah pekerja keras, tahan banting, tidak kenal lelah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dunia film, dunia televisi, itu secara tidak langsung sudah mengarahkan bahwa inilah Korea. Ini yang kami harapkan. Indonesia juga begitu. Jadi Indonesia juga harus masuk melalui sisi budaya, seni, modern arts, apapun juga yang disebut sebagai, apa sih manusia Pancasila itu? Manusia Pancasila itu bukan hanya mengenali masila, tapi dia survive. Dia kemudian saling menghormati, saling menghargai, dia kemudian banyak macamnya. Yang itu bisa diujudkan dalam bentuk-bentuk yang tadi, bentuk film, bentuk sinetron, televisi, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling jelek. Semua itu saling menghargai, menghormati. Sehingga nantinya pendidikan di sekolah itu hanya memperkuat apa yang dia lihat. Karena anak-anak sekolah ini, pada dasarnya, dia akan melihat apa realita yang ada di TV, yang ada di media sosial, apa yang ada di dalam sehari-harian, dan itu yang dia contoh. Yang pelajaran malah dia tidak lakukan. Jadi harus, saya mengatakan ini harus two ways gitu Pak. Nah ini menjadi peran penting bagi BPIP tentunya untuk masuk kepada segmen-segmen yang tidak hanya dalam dunia pendidikan. Jadi kita menyebutnya pendidikan non-formal. Ini kan pendidikan formal. Pendidikan formal dan non-formal juga harus seimbang. Bagaimana ini menyeimbangkannya kalau dari BPIP? Karena kita tahu, sebagian besar waktunya anak itu ada di sekolah. Kalau kita hitung 24 jam sehari gitu, sebagian besarnya ada di sekolah. Nah untuk menyeimbangkan antara pendidikan formal dan non-formal? Ya tadi, jadi yang kalau dikatakan hari ini tadi ya saya sepenuhkan, kita ini sangat lemah masih ya, pendidikan Pancasila ini di sekolah formal terutama. Nah sekarang kita tadi mengikuti gerak kemauan orang-orang muda itu sendiri. Maka BPIP menyeimbangkannya hari-hari ini dengan cara itu pertama membuat keteladanan. Tadi ya saya ditambahkan keteladanan gitu ya, itu penting sekali. Ini yang hilang sebenarnya. Nah keteladanan dalam berpancasila itu melalui YouTube, film-film pendek, itu sebagai tambahannya ya. Terus kemudian kita minta bantuan, bekerjasama dengan para, kalau hari ini barang-barang influencer ya, yang punya banyak pengikut. Nah dia dari apa misalnya? Kalau dia olahraga ya kita masuk dari situ. Nah yang musik kita juga masuk. Nah kita kerjasama dengan kelompoknya sudah tadi sebenarnya. Kelompok ini, nah juga kita adakan lomba. Hari ini ada, sekarang-sekarang ini ada lomba pidato 1 Juni misalnya ya. Ada level SLTP, SLTA, umum ini. Saya kemarin sudah tanda tangan di juaranya tapi saya tidak buka-buka gitu ya. Karena ini rahasia negara yang sudah tanda tangan nih gitu. Tapi sudah ada. Nah jadi kita persis yang diusurkan Pak Dede ini melalui semua jalur, kira-kira begitu. Nah juga akan ada lagi tahun ini penghargaan ikon Pancasila. Itu jumlahnya 75 sesuai dengan hari ulang tahun kementerian kita yang 75. Nah itu di situ kita tampilkan, ya kalau bahasa hari ini teladan berpancasila di dalam masyarakat. Ada yang dalam olahraga, ada yang sains, ada yang budaya, ada yang W6 dan apalagi itu ada 4 kategori seingat saya. Tapi intinya kita melihat, ini loh contoh berpancasila. Itu kalau bahasa tadi tuh. Nah saya tadi karena beliau ngomong film, saya juga mau usul lah gitu kepada orang-orang film ini. Atau tidak tahu TV atau apa gitu loh ya. Nah jadi barangkali di situ kita juga seperti yang beliau katakan perlu mulai menyusupkan. Konten-konten. Ya konten itu patriotisme itu ke dalam film-film anak-anak remaja ini. Ya kalau bahasa gampangnya jangan orang nangis terus lah gitu loh. Oke nah kita akan sama-sama rumuskan ini. Untuk agar jadi Pancasila ini aplikatif dalam tanda pendidikan yang formal maupun non-formal. Tepat sasaran ke generasi-generasi muda terutama. Kita akan bahas di titik pandang sesaat lagi. Kembali di titik pandang saya ke Pak Dedy. Jadi mengevaluasi sistem pendidikan terutama yang memuat soal Pancasila di mata pelajaran ini seperti apa? Baik itu pendidikan non-formal maupun pendidikan formal terutama. Iya jadi memang kita sedang merancang untuk melakukan perubahan undang-undang sisdiknas. Rencananya musimnya tahun ini kita mulai tapi karena pandemi ini kita bergeser ya tahun 2021. Dan memang karena undang-undang ini sejak tahun 2003 berarti sudah 17 tahun memang harus kita ubah. Kenapa kita ubah? Karena eranya pun juga sudah berubah. Era pendidikan sudah berubah. Kita harus merangkul yang namanya teknologi, artificial intelligence, macam-macam lagi. Nah salah satunya tentu adalah kita berbicara tentang keluarga negaraan, bela negara, Pancasila. Ini semua harus menjadi sebuah sesuatu yang perlu kita tanamkan. Hanya bentuknya seperti apa itu masih kita pikirkan. Nah menurut hemat kami, ahli-ahli pendidikan akan memahami bagaimana masuknya apakah menjadi mata pelajaran wajib atau menjadi tujuan dari semua mata pelajaran adalah tadi pelajar Pancasila. Karena kalau hanya mata pelajaran wajib, wajibnya kelas berapa saja. Kan gak mungkin sepanjang kelas ada terus kan. Jadi ini juga masih harus kita pikirkan dengan baik-baik. Jadi kita berharap bahwa akan lahir anak-anak muda yang memiliki karakter Pancasila. Jadi bukan hanya sekedar aku Pancasila pakai kaos terus seolah-olah sudah Pancasila. Tapi dia memiliki karakter Pancasila. Nah ini semua nanti apakah masuk ke dalam pendidikan agama, pendidikan bela negara, pendidikan. Nanti semua kita akan runutkan. Yang kedua tentu dalam aplikasi, menurut saya apabila BPIP di bawah pimpinan Pak Prof. Yudian ini bisa mendorong berbagai stakeholder untuk memiliki kemampuan menerjemahkan ideologi ini di dalam kehidupan olahraga seperti apa. Jadi harus diterjemahkan bersama-sama dengan Menteri Pemuda Olahraga tentunya. Lalu kemudian oleh Kementerian Agama bagaimana menerjemahkannya. Lalu kemudian dengan Menteri Kooperasi bagaimana berkooperasi yang Pancasila. Saya pikir bukan hanya tugas BPIP. Karena BPIP tentu hanya badan yang melakukan koordinasi ini semua. Tapi semua kementerian memiliki tugas bagaimana kemudian output itu menjadi ideologi. Output ekonomi kita bukan liberal, tapi adalah ekonomi Pancasila. Gitu kan maksudnya begitu ya. Nah ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Kami dari Kementerian Pendidikan bersama-sama dengan Komisi 10 sepakat Pancasila sesuatu yang perlu kita tanamkan. Bentuknya seperti apa? Biarkanlah Komisi Pendidikan dan Menteri Pendidikan yang akan merumuskan. Nanti ekonomi Pancasila seperti apa? Biarkanlah. Nanti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kemenko, semua merumuskan. Seperti apa? Jangan sampai nanti kita terbawa, oh kita menggunakan metode kata-kata faham kapital, faham sosialis. Padahal sebenarnya ada faham Pancasila di sini. Nah itu yang menurut saya jauh lebih penting. Kalau dari BPIP, bagaimana? Ya itu persis sebenarnya pendapatnya. Jadi gini, kalau pada tahap awal itu. Jadi tadi ada peraturan-peraturan penguatan perundang-undangannya. Soal legitimasi dan legalitas. Nah kemudian perpaduan itu kira-kira begini. Kalau saya tarik dulu dari sisi pendidikannya ya. Jadi ada perlevelan, jadi enggak sama antara SD, misalnya SLTP, SLTA misalnya. Perguruan tinggi bedanya. Ya tentu disesuaikan dengan keciwaan mereka. Yang pada tahap level atas barangkali sudah harus sampai pada riset, pelaporan, misalnya akademiknya ya. Nah kemudian praktek tadi sudah. Nah sekarang persis yang belum saya sampaikan. Jadi karena salah satu tugas BPIP ini adalah koordinasi ya. Koordinasi. Kita memang sudah melakukan koordinasi Pak Dede. Tapi belum sebanyak yang Bapak sampaikan. Jadi kita sudah kemarin, terutama ini, kalau dengan kemedik itu kebetulan ketabrak COVID-19. Waktu itu kita, ya ini juga anu ya. Kita sudah buat hari itu, sudah mau rapat koordinasi. Tapi saya ingat waktu itu tanggal 19 Maret ya. Tapi karena itu tadi ada PSBB itu, terus akhirnya kita kendorkan. Nah tapi kami meneruskan yang sudah kami jadwalkan. Salah satu yang terbaru kemarin itu dengan Universitas Pertahanan, UNHAN ya. UNHAN. UNHAN misalnya. Kerjasama dengan, kemarin baru selesai kemarin hari kemarin. Itu pembahasan standar materi ya. Itu apa ini namanya, pelatihan itu dengan TNI Polri. Itu di Bogor kemarin. Nah kita juga sudah kerjasama dengan, apa sementara, Kementerian Agama. Kementerian Agama juga sudah, MOU tinggal sekarang, PKS-nya, tindak lanjutnya. Ini yang sedang dibicarakan. Kami juga kemarin sudah kerjasama dengan kooperasi, Pak Teten. Nah waktu itu ya. Nah di situ memang menurut saya dan semua orang saya keras bakat. Titik terlemah dari aplikasi atau pengamalan Pancasila ini ada di sila kelima. Karena ruang, luasnya, rentangan, sebagainya macam dan sebagainya itu. Tapi saya, ya kita juga sudah kerjasama dengan Penteri Operasi UKM ya. Nah itu sudah. Nah kemudian juga dalam konteks, konsep keilmuannya, Kita juga sudah kerjasama dengan, berapa itu, sekitar 25 perguruan tinggi keagaman Islam Negeri. Yang tadi dari UIN, EIN, dan STIN. Kita juga kerjasama dengan yang dari perguruan tinggi umum. Juga sudah kita lakukan. Nah sekarang, yang belum langsung. Itu dengan olahraga misalnya belum. Tapi kita sudah menjadikan olahraga ini sebagai salah satu sarana Untuk membumikan Pancasila, khususnya di kalangan genasi muda. Ya seperti tadi, kebudayaan. Nah begitu. Tapi salah satu ikon Pancasila sudah kita angkat dari olahraga. Jadi goalnya tadi membumikan Pancasila dan perlu tadi kerjasama dari lintas stakeholder Untuk bicara soal pendidikan Pancasila agar bisa diamalkan dengan baik. Terima kasih, waktunya Prof. Udian. Terima kasih kepada Yusuf. Sama-sama. Dan ini menutup perjumpaan kita di titik pandang kali ini. Kami juga mengingatkan agar kita selalu disiplin terhadap protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya Friska Kelarisa. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.